Selamat pagi, saya sudah di Jakarta. Saya sudah sedang menyiapkan untuk menyiapkan F1 pertama, dan hari ini adalah kompetisi pertama. Jadi, kita lihat bagaimana. Sejumlah pembalap mengaku kepanasan dengan cuaca di Jakarta. 22 pebalap dan 11 tim yang akan berlagak di Formula E Jakarta menyiapkan diri. Sehari jelang Jakarta Aprix 2023, suasana pedok tim tampak sangat sibuk. Hari ini, para pebalap memang diizinkan untuk menjajal salah satu sirkuit tercepat yang pernah dibangun ini. Ini bagian dari pemanasan sebelum memulai latihan bebas resmi pertama esok hari. Kesibukan terlihat di beberapa pedok pembalap. Sejumlah anggota tim tengah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk sesi pemanasan hari ini. Sejumlah pembalap bahkan sudah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi cuaca panasnya Jakarta. Seperti juara Formula E Jakarta 2022 Mitch Evans. Pembalap tim Jaguar yang sudah pernah datang ke Indonesia sebelum adanya kelaran Formula E mengaku antusias. Evans menyebut, seri di Jakarta bakal seru sebab Jakarta akan menggelar double header atau dua hari pertandingan. Dia bilang, double header dapat membantu memperbaiki performanya. Kalau hari pertama kurang bagus, akan ditingkatkan di hari berikutnya. Kata Evans saat Evans Formula E upload screening di Ancol, Jakarta Utara, Kamis 1 Juni. Menghadapi balapan, Evans bilang tidak ada persiapan khusus terkait teknis maupun mesin mobil. Dia hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi cuaca di Jakarta yang sangat panas. Saya jadi dehidrasi, sering minum, dan lebih menjaga kesehatan. Bicarnya, untuk menghadapi cuaca panas, Evans bahkan membeli kolam portable ukuran kecil untuk berendam dan mandi pakai air es. Cuaca yang panas ini lanjut dia akan mempengaruhi performa ban dan membuat cepat lelah ketika balapan. Nah, lalu yang satu sesi saja capek, tahun ini kemungkinan bakal lebih menguras energi. Jelas Evans yang berharap bisa kembali naik podium di sirkuit Formula E Jakarta 2023. Hasananda, diungkap dan tiktum pembalap NIO 331 Racing ini menyebut, cuaca panas akan membuat race Jakarta ini penuh dengan tantangan, baik untuk fisik maupun kendaraan. Selain itu, kondisi sirkuit Formula E Jakarta yang banyak belokan juga akan menjadi tantangan ketika balapan digelar. Belokan bakal menjadi titik di mana pembalap bermanufar menyali pelawan. Untuk mengatasi cuaca panas dan juga meminta krunya membawa kolam portable, saya juga pakai jaket untuk menghalau panas, ujarnya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.